BABABAY Wah sudah kenyang ini Makan apa ini ya kue pernikahannya Kak Ros dan Kapten Kaizu Bersama Abang Boboy, Bibi Bowo dan teman-teman yang lain ya Nyerdek sayu mana nih? Kayaknya dia sudah selesai makan ayam goreng ya Oh iya, Kapten Kaizu mana ya? Oh gak kelihatan nih Kita lihat dulu nih Wih, kenapa dong? Seperti gempa ya Kosong Kak Ros juga gak ada nih Wih, ini Ipin nih Ipin lagi Wih Loh, ini apa nih? Wih Oh ternyata Indominus Mainan Indominus Wih, kok jadi hitam sekarang? Waduh Ini mainan barunya adik sayu nih Ipin nih Wih, jadi putih Wih, bisa gini juga ya Dapet dari mana ini? Si Ipin ya Wih Ini ngelawan Hulk ya ceritanya Indominus lawan Hulk Wah Hulknya kecil dimakan ini Pasirnya yang bagus Nah, Indominus yang hitam ya Yang paling galak ini Indominusnya Kamu dapet dari mana nih? Ipin, mainan bagus gini Aku dikasih abang Ejen Ali kemarin Kemarin kan abang Ejen Ali datang ke pernikahannya Kak Ros Hah? Apa iya? Kemarin gak keliatan Bang Ejen Ali tuh Mungkin terakhir-terakhir ya Oh iya, ngomong-ngomong Kapten Kaizo mana nih Ipin? Kapten Kaizo dan Kak Ros Kan lagi bulan madu Di planet Mars Waduh Bulan madunya Kak Ros Sama Kapten Kaizo Di planet Mars Waduh Saya dan adik saya ini Belum pernah kesana tuh Planet Mars Kapan-kapan kita juga kesana ya Ipin? Sini ada Opa ya Tok Kazo mana nih? Tok Kazo gak ada ya Oh iya, kita cek Herobrine lagi ya Kita harus selalu mengecek Herobrine Wah Ini Abang Bobo ini Oh Herobrine-nya masih terikat ya Aman, aman, aman Bentar, bentar Abang Bobo kok disini ya? Wah Ada yang aneh nih Perasaan abang Bobo lagi matang Kan tadi disebelahku Oh, mungkin abang Bobo punya Kekuatan ini ya Kan punya kecepatan Sehayat ya Punya elemental solar Dan helilintar Mungkin cepat Gerakannya kesini ya Abang Bobo kenapa disini bang? Sudah susah makanannya belum? Udah Opin Aku sudah kenyang nih Waduh Sudah kenyang nih abang Bobo ya Kalau gitu kita mainan ini yuk bang Balapan sepeda Wah Saya dan Sepeda andalan saya nih Lama gak Balapan nih bang Ayo bang Kita balapan Abang Bobo naik motornya Ini Kapten Kayuzu ya Saya juga pake Motor Roda 3 Waduh Ini dia Ayo bang Tapi bentar bang Saya kayaknya Mau ngisi bensin dulu ya Ini Kayaknya udah lama gak disi bensin Harus disi bensin ulang ya bang Tunggu disini bang Saya mau ngambil Ini dulu Pertamax Pertamaxnya mana ya Wah disini gak ada nih Kosong ya Aduh Sarut dimana nih sama ipin nih Kayaknya di dapur nih Di dapur Gak ada Wih Ini Ini abang Bobo ya Loh Kok cepet banget kesininya abang Bobo Loh Yang di depannya tuh Abang Bobo juga Apa abang Bobo berpecah ya Tapi kalau berpecah kenapa bajunya sama nih Bobo biasa Wah kita cek lagi lah Wah ini aneh ini Aneh tapi nyata ya Kalau berpecah biasanya bajunya beda Loh Ini Abang Bobo ini Waduh Kok saya jadi ngeri sendiri nih ya Abang Bobo masih berpecah kayak gini bajunya Ini abang Bobo coba aku panggil Bobo yang di belakang ini beneran abang Bobo enggak ya Ipin Kok ada yang aneh ipin Abang Bobo nya ada dua ini Abang Bobo itu bukan ada dua lah Tapi ada delapan Dia kan punya delapan kuasa elemental Eh bukan gitu Tapi ini Bobo boy biasa Bob biasanya ada dua coy Eh coy Ipin Saya salah sebut nama nih ya Waduh Abang Bobo boy Kita bilang abang Bobo boy zila Bang abang lagi berpecah atau enggak nih Kok ada Bobo boy di depan rumah itu Hah ada Bobo boy Aku lagi gak berpecah nih Upin Bobo boy siapa Waduh ada yang aneh nih ya Beneran aneh nih Kalau gitu coba Bobo boy ke depan dah Ketemu sama Bobo boy lagi Satunya itu Tuh kan bener Ini abang Bobo boy nya ada dua Wah Aneh ini Waduh Satunya siapa ini Dan yang jadi pertanyaan itu Abang Bobo boy asli yang mana ya Waduh Coba kita lihat dari belakang dulu Nah ini Ini Abang Bobo boy nih Mirip nih Nah ini Abang Bobo boy yang Makan tadi di dalam nih Ini sama lah Ini seperti Saya dan adik saya nih Ipin ya Kembar seiram itu biasa nih Waduh Tapi saya punya rambut Adik saya botak nih Wah Apa abang Bobo boy punya kembaran ya Wah Gimana nih bang Upin Hati-hati Upin Siapa tau dia ini musuh yang menyamar jadi Bobo boy Wah Betul juga nih kata bang Bobo boy Tapi Yang mana yang asli nih Waduh Aku yang asli Upin Dia itu palsu Hati-hati Waduh Waduh Seperti 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 Apa ya Seber kage 4 itu Nah adik saya ini udah nyium-nyium Baunya nih Baunya Bang Bobo boy yang satu ini ya Gimana Upin Nanti kamu cium juga Bobo boy yang disana tuh Kita gak boleh percaya ya Sama Bobo boy ini Karena salah satunya ini Musuh pasti Nah ini si Upin Kage mencium yang satunya nih Upin kan apal nih Baunya Abang Bobo ya Bau elemental Gimana Upin Udah belum Waduh Upin Baunya sama lah Aku gak bisa bedain nih Mana bau asli Mana bau palsu Waduh Gimana terus nih Waduh Gimana nih Abang Bobal Abang Bobal kan tau nih Seperti satunya ya Oh iya Bang Widi Bang Widi kan punya Kekuatan Sagemode ini Coba liat dengan mata Sagemode nya Bang Widi ya Oh iya Bener juga nih Kamu Pin Tumben nih Kamu Pinter Aku bakal ngeliat Dengan Sagemode ku Aku pasti bisa merasakan Kekuatan jahat Yang ada pada Diri Bobo boy nih Bobo boy palsu ya Jadi Aku bakal gunakan Sagemode ku Sagemode Waduh Upin Ini kedua Bobo boy nih Memiliki Cakra yang sama nih Auranya sama nih Wah aku gak bisa bedain Mana yang palsu Mana yang asli Wah Gawat ini Sepertinya Musuh kita ini Bukan sembarangan musuh ya Cakranya bisa sama Waduh Gimana terus nih bang Wah Kita nih Bingung yang milih Abang Bobo asli Mana yang palsu nih Gimana ya Oh iya Ntar Abang Bobo kan punya Kuasa elemental ya Jadi Bobo Balsu pasti gak punya nih Jadi kita tes nih Pakai kuasa elemental Coba Kalau Kamu Bobo asli Kamu pasti bisa Mengasai 8 kuasa elemental Aku jelas bisa lah Aku kan Bobo Asli Lihat nih Bobo Bobo Gempa Wah Iya ini Ini Bobo Asli nih Bobo Ipin Ini Bobo Asli nih Dia bisa jadi Bobo Gempa Wah Kamu serang Kamu bisa gak Ayo Bobo Balsu Alah Cuma Bobo Gempa Lihat nih ya Bobo Bobo Crystal Wih Bobo Bobo Ini tahap Ketiga Dari Bobo Gempa Ini Wah Jelan Ini yang asli Bobo Crystal Tahap Ketiga Ini Cuma Tahap Kedua Tahap Ketiga Lihat ya Bobo Boy Crystal Wih Loh Sama Loh Tuh Bobo Crystal Semua Ini Wah Betul Ini Tambah Pusing Kepala Sayani Mereka Berdua Bisa Loh Wah Selemental Sampai Tahap Ketiga Waduh Bingung Sekali Sayani Waduh Tolong Gak ada Kapten Kaizo Lagi Kayaknya Bobo Juga Gak ada Ya Bingung Sayani Tuh Ini Tok Kase Tuh Gimana Tuh Ada Dua Bobo 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 Ketiga Ketiga Semua Ini Ini Kan Kuasanya Tok Kase Tok Kase Pasti Tahu Bisa Bedain Antara Bobo Kristal Palsu Sama Kristal Yang Asli Kata Tok Kase Kita Harus Mengawasi Kedua Bobo Ini Sampai Kita Tahu Siapa Yang Palsu Oh Gitu Ya Oke Gitu Kita Harus Mengawasi Terus Ya Ipin Kamu Awasin Yang Ini Aku Awasin Yang Ini Kita Harus Lalu Awasi Kita Ikutin Bobo Asli Yang Mana Yang Palsu Yang Mana Upin Dia Itu Bobo Palsu Aku Yang Asli Enak Aja Kamu Nuduh Bobo Palsu Kalau Gitu Kita Selesaikan Dengan Cara Bertarung Sini Maju Kau Waduh Dia Mau Bertarung Lagi Jangan Jangan Eh Jangan Rumah Saya Hancur Lagi Nanti Kalau Bobo Bertarung Lagi Disini Jangan 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 Bang Jangan Pokoknya Kalian Tidak Boleh Bertarung Disini Waduh Dan Tidak 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 Betul Tidak 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 Bingung Saya Jadinya Nih Gimana Nih Jadi Menurut Kalian Mana Bobo Palsu Saya Bingung Tidak Tau Bobo Asli Sama Bobo Palsu Yang Mana Jadi Kalau Kalian Tau Kalian Komen Di Bawah Oke Aduh Parah Ini Rumah Saya Mau Hancur Lagi Lagi Nanti Waduh Tak Betul Nih Ya Saya Ini Masih Menjaga Bobo Bobo Satunya Kita Harus Tetap Waspada Kata Tuk Kase Kita Harus Mengawasi Terus Salah Satu Bobo Ini Bobo Satunya Lagi Sama Adik Saya Ipin Di Rumah Ini Barang Saya Abang Ingat Nggak Rumah Ini Rumah Siapa Kita Tanya Tanya Bobo Ini Ya Ingat Ini Ini Rumah Pertama Aku Di Planet Dorian Runtuh Aku Pecah Delapan Buat Bikir Rumah Ini Ini Rumah Pertamanya Bobo Bobo Ya Disini Wah Berarti Pertanyaan Pertama Bisa Dijawab Ya Oke Kita Jangan Pertaya Dulu Pokoknya Aku Ini Yang Asli Ipin Itu Yang Sama Ipin Bobo Palsu Hati Hati Wah Semuanya Juga Bilang Gitu Yang Disana Juga Bilang Bobo Asli Wah Saya Bingung Ini Tapi Kita Tetap Waspada Ya Ini Baru Satu Pertanyaan Kita Akan Kasih Bobo Yang Satu Ini Banyak Pertanyaan Ya Jadi Kalau Salah Nanti Pertanyaan Ya Wah Berarti Kamu Palsu Ingat Saya Terus Mengawasimu Abang Bobo Aku Pengen Ngasih Pertanyaan Nih Abang Bobo Jadi Abang Tau Nggak Mainan Dinosaurus Yang ada Di Dupan Abang Nih Namanya Dinosaurus Ini Indominus Kita Kan Punya Yang Asli Ipin Wah Dia Tau Nih Kalau Kita Punya Dinosaurus Berarti Ini Abang Bobo Yang Asli Nih Ya Iyalah Aku Yang Asli Ipin Yang Satunya Itu Yang Palsu Hmm Saya Jadi Tanggak Bingung Ini Siapa Yang Asli Dan Siapa Yang Palsu Nih Waduh Tapi Kita Harus Tetap Mengawasi Bang Bobo Yang Satu Ini Semoga Bang Saya Itu Juga Bisa Mengawasi Yang Bobo Satunya Kita Harus Awasi Terus Kita Ini Sekarang Ada Di Base Barunya Bang Bobo Ini Sama Para Naga Yaitu Kandang Naga Disini Katanya Ada Agent Ali Dan Kita Harus Bertemu Siapa Tahu Agent Ali Bisa Membantu Sini Abang Bobo Kebawah Sini Abang Bobo Jangan Kabur Kalau Kabur Berarti Kamu Yang Palsu Sini Kita Bertemu Agent Ali Ini Dia Abang Agent Ali Yang Ganteng Sekali Ini Abang Agent Ali Ini Ada Abang Bobo Ada Dua Jadi Satu Palsu Satu Asli Saya Bingung Sama Bang Wifi Boy Juga Bingung Pakai Sagem Model Dia Tahu Mana Yang Asli Yang Palsu Kata Agent Ali Bobo Palsu Coba Aku Gunakan Alatku Untuk Mendeteksi Bobo Wah Bagus Itu Semoga Alatnya Agent Ali Bisa Mendeteksi Bobo Palsu Dan Bobo Asli Wah Bagus Agent Ali Agent Ali Punya Alat Alat Canggih Jadi Coba Deteksi Bobo Yang Satu Ini Dia Alat Clear Tau Palsu Oke Kita Sudah Di Laboratorium Abang Agent Ali Bersama Alicia Ini Alat Apa Mungkin Alat Pendeteksi Alat Pendeteksi Kebongongan Waduh Pokoknya Alat Canggih Ini Jadi Apa Bobo Ditaruh Disini Biar Dideteksi Boe Palsu Apa Boe Asli Waduh Keren Banget Alat Alat Agent Ali Terus Gimana Bang Sudah Dimulai Belum Mendeteksinya Kata Agent Ali Alat Yang Di Depan Alicia Adalah Monitor Untuk Menganalisa Bobo Arsi Atau Palsu Wui Ini Ada Indikator Indikator Ini Oke Kalau Gitu Banget Inali Coba Langsung Aja Ini Kamu Coba Mau Lihat Ini Bawa Asli Atau Palsu Ini Gimana Alisia Udah Keluar Belum Hasil Ini Kata Alisia Ini Bobo Asli Upin Waduh Ini Bobo Asli Berarti Yang Sama Adik Sayu Waduh Palsu Waduh Kita Harus Cepet Ini Kata Agent Ali Tapi Kita Harus Mengecek Bobo Yang Satunya Lagi Oh Iya Betul Juga Kita Harus Ngecek Bobo Satunya Lagi Kita Harus Ngecek Bobo Satunya Kesini Ngecek Pipin Oh Iya Kemarin Juga Bang Wibi Kan Pakai Sarge Modenya Jadi Dicek Pakai Mata Sarge Modenya Itu Kedua Bobo Itu Punya Cakra Yang Sama Waduh Jangan Jangan Alat Nyai Nyai Nali Ini Juga Kayak Gitu Sama Semua Tapi Kita Harus Cek Dulu Kita Coba Nih Biar Kita Tau Bobo Asli Mana Bobo Palsu Mana Oke Kalau Gitu Kita Kek Kampung Dorian Runtuh Ya Kita Balik Lagi Ke Rumah Si Ipin Mana Boi Yang Satunya Kita Ajak Terus Kita Awas Terus Ipin Mana Loh Tidak Ada Dia Opah Ipin Mana Opah Ata Opah Ipin Lagi Pergi Ketaman Oh Ketaman Ya Oke Kalau Gitu Kita Nyusul Si Ipin Ketaman Bang Bobo Mana Oh Kirain Kabur Sini Bang Bobo Kita Ketaman Ini Bobo Asli Palsu Waduh Saya Takut Tiba Tiba Nanti Saya Dimakan Sama Bang Bobo Gimana Nih Oke Ketaman Ya Sini Tamannya Disini Taman Yang Ini Pernikene Tak Ros Kemarin Itu Nah Ini Dia Tamannya Wih Ini Adik Saya Nih Ipin Bang Bobo Mana Nih Wih Ini Sama Yaya Dia Wih Waduh Dia Ngasih Bunga Yaya Waduh Apa Ini Bobo Asli Ini Nah Ini Bobo Palsu Ini Ngasih Romantis Romantisan Sama Yaya Ini Ini Nggak Bisa Didiemin Upin Berani Beraninya Dia Deketin Yaya Ini Sudah Kelewatan Ini Eh Kau Bobo Palsu Jangan Pura-pura Marah Kau Aku Emang Deket Dari Dulu Sama Yaya Jangan Sok-sok Marah Ini Sudah Terlaluan Ini Aku Nggak Bisa Tinggal Diam Ini Kesabaran Kuda Habis Sama Boy Palsu Elemental Fusion Bobo Frost Fire Udah Langsung Selesaikan Secara Jantan Maju Kau Boy Palsu Kau Mau Bertarung Oke Aku Bakal Adain Kamu Bobo Boy Frost Fire Kita Lihat Siapa Frost Fire Asli Dan Siapa Frost Fire Palsu Maju Kau Waduh Waduh Beneran Dia Ini Mereka Ini Tolongin Jalan 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 Wih Wih Dia Bang Bobo Boy Cross Fire Versus Cross Fire Waduh Waduh Bisa Hancur Ini Tempatnya Woy Cross Fire Woy Ini Tembakan Apa Itu Waduh 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 Kena Saya Waduh 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 Ini Bener Bener Sudah Dilewat Batas Sudah Lepas Kendali Bang Bobo Ini Sama Bomb Bobo Palsu Waduh Yang Mana Yang 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 Bingung Ini 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 Kamu Kenapa Ini Waduh Kumat Lagi Ini Waduh Ini Gak Mana Ini Dia Bertarung Ngeluarin Elemen Api Dan Ice Ini Frost Fire Coy Waduh Bisa Hancur Ini Tempat Ini Ini Kedua Kalinya Ya Bomb Bobo Boi Bertarung Ini Yang Pertama Di Rumah Saya Hancur Lebur Gara Bong Bobo Boi Bertarung Duh Gimana Nih Saya Harus Berubah Apa Ini Boy Frost Fire Bertarung Waduh 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 Saya Tidak Bisa Bantu Bang Bobo Bang Saya Tidak Tau Mana Asli Mana Yang Palsu Waduh Bobo Asli Mana Bobo Palsu Mana Duh Ini Semakin Kacau Semakin Kacau Bobo Mereka Lepas Kendali Waduh Ya Nanti Yang mana Kita Bantu Yang mana Aku Binggung Waduh Minta Pertolongan Inilah Untuk Kacau Sama Fain Dari Teman Teman Yang Lain Waduh Kapten Kaizu Mana Lagi Kapten Kaizu Sama Mechal Mato Ayahnya Bobo Waduh Gak Ada Binggung Saya Jadi Berhenti Boboy Kalau Kalian Masih Ingin Terus Bertarung Jadi Kelihatan Siapa Boboy Asli Siapa Boboy Palsu Boboy Palsu Pasti Ingin Bertarung Terus Karena Kekuatan Rasa Jahat Ini Bukan Masalah Rasa Jahat Atau Enggak Dia Ini Sudah Berani Deketin Yaya Ini Sudah Lewat Batas Emang Kenapa Kalau Aku Deket Yaya Emang Dari Dulu Aku Udah Deket Yaya Apa Urusan Mu Cowboy Palsu Kau Itu Yang Palsu Apa Tujuan Menyamar Jadi Boboy Wey Berhenti Berhenti Wah Ini Nih Gak Bisa Diselesaikan Dengan Cara Bertarung Nih Kalian Berhenti Dulu Jangan Bertarung Aduh Saya Bingung Nih Bang Gimana Ini Ini Boboy Kalian Berdua Jangan Bertarung Pokoknya Kita Siapa Boboy Asli Siapa Boboy Palsu Kalau Nggak Kita Terbingungan Ini Yang Mana Asli Yang Mana Palsu Karena Mereka Berdua Bisa Kuasa Elemental Bahkan Elemental Fusion Ini Jadi Frost Fire Waduh Gawat Bale Ini Sepertinya Musuh Yang Menyamar Ini Bukan Musuh Biasa Ya Karena Bisa Mirip Banget Loh Sama Bang Boboy Jurus Jurus Nya Pung Sama Nih Aduh Saya Jadi Bingung Ini Aduh Tolong Saya Ini Kapten Gaizu Bicamato Kapan Pulang Kesini Nih Waduh Ini Abang Ejen Ali Sudah Kesini Jadi Bisa Merit Siapa Boboy Asli Siapa Boboy Palsu Kemarin Boboy Asli Sama Boboy Palsu Berantem Bang Ejen Ali Kita Harus Menemukan Siapa Boboy Asli Siapa Boboy Palsu Iya Nih Kita Kerepotan Ejen Ali Karena Aku Pake Sagi Modeku Semuanya Cakranya Itu Sama Jadi Pasti Ini Musuh Yang Sangat Hebat Dia Bisa Menyamai Kekuatannya Boboy Iya Bang Tolong Bang Tolong Diperiksa Siapa Boboy Asli Siapa Boboy Palsu Kita Disini Semua Kebingungan Bedainya Nah Ini Abang Ejen Ali Dan Alicia Sudah Memeriksa Ini Boboy Asli Atau Booy Palsu Nih Waduh Kemarin Boboy Yang Sama Yaya Yang Mana Yang Ini Yang Sama Yaya Yang Asli Bunga Yaya Yaya Tuh Nih Boboy Kemarin Sudah Diperiksa Sama Ejen Ali Kata Ejen Ali Tenang Upin Aku Dan Alicia Akan Memeriksa Kedua Boboy Oke Bang Aku Percayakan Ini Kepada Abang Ejen Ali Dan Alicia Waduh Dia Nguarin Alat Nih Nanti Ejen Ali Sama Alicia Ya Semoga Ini Berhasil Ya Upin Aku Juga Aneh Kenapa Sagi Modeku Nggak Bisa Bedain Kekuatan Jahat Nih Apa Mungkin Karena Aku Lama Nggak Latiha Nih Sama Naruto Wah Bisa Jadi Bang Waduh Abang Kan Masuk Dimensi Lain Dimensi Durian Runtuh Waduh Dimensi Naruto Ada Jauh Dari Sini Jadi Nggak Lama Nggak Latihan Naruto Abang Boboy Nih Boboy Boboy Nggak Lama Nggak Latihan Sage Mode Dia Nah Gimana Nih Hasilnya Nih Ejen Ali Alicia Udah Tau Belum Boboy Asli Sama Boboy Palsu Kata Ejen Ali Mirip Sekali Boboy Ini Dari Fisik Dan Kekuatannya Sama Waduh Sama Juga Katanya Abang Ejen Ali Boboy Nih Mirip Nih Kekuatannya Sama Fisik Sama Waduh Berarti Sakimurdenya Abang Wibu Bogo Nih Nggak Salah Ya Karena Emang Mirip Banyak Nih Aduh Ini Pasti Musuhnya GG Banget Bisa Meniru Abang Boboy Sampai Dengan Kekuatannya Nih Tuh Gimana Terus Nih Apa Yang Harus Kita Lakukan Ini Aku Punya Ide Nih Pin Dimana Kalau Kita Mengatur Ulang Strategi Jadi Kita Bicarakannya Di Dalam Rumah Mu Aja Jadi Biarkan Kedua Boboy Disini Agar Mereka Tidak Mendengar Strategi Kita Gimana Wah Bener Juga Nih Bang Kita Kayaknya Nih Semua Ini Harus Membicarakan Strategi Di Dalam Rumah Boboy Keduanya Nih Biarin Di Luar Biar Mereka Nih Tidak Tau Strategi Kita Oke Oke Kalau Gitu Ayo Semuanya Kedalam Yuk Kita Ngomongin Strategi Di Dalam Buat Tau Mana Boy Asli Mana Boy Palsu Wah Upin Upin Dan Teman Teman Yang Lain Udah Nggak Percaya Lagi Nih Sama Aku Ini Semua Gara Gara Boboy Palsu Ini Siapa Kamu Sebenarnya Dan Apa Tujuan Mu Kesini Mereka Itu Nggak Bakal Percaya Sama Kamu Walaupun Kamu Bilang Kamu Itu Boboy Asli Nggak Akan Ada Yang Percaya Kita Ini Punya Fisik Dan Kekuatan Yang Sama Jadi Usahamu Bakal Sia Sia Ih Bener Bener Nih Boboy Palsu Waduh Mereka Lagi Di Dalam Lagi Wah Kayaknya Memang Sengaja Dia Mempermainkanku Nih Siapa Si Orang Ini Kamu Nggak Perlu Tahu Siap Aku Yang Terpenting Aku Akan Balas Dendam Kepadamu Wah Nggak Bisa Dibiar Ini Boboy Palsu Rasakan Nih Rasakan Itu Kau Jangan Macem Macem Ya Barang Barang Nih Kau Menipu Ku Dan Menipu Teman Temanku Upin Dia Ini Boboy Palsu Ayo Kita Kasih Pelajaran Sama Boboy Palsu Kita Ikat Dia Kenapa Kenapa Boboy Satunya Menyakit Boboy Satunya Wah Aku Turiga Kamu Boboy Palsu Kan Upin Aku Yang Asli Dia Yang Palsu Dia Mencoba Menipu Kita Nggak Mungkin Alba Boboy Itu Orangnya Baik Seperti Kamu Kasar Bukan Gitu Ipin Tapi Dia Ini Orang Jahat Terus Aku Nyerang Dia Waduh Gimana Jelasin Ya Aku Bingung Pokoknya Dia Ini Boboy Palsu Aku Yang Asli Upin Wah Aku Nggak Bisa Percaya Ini Pokoknya Kamu Kalian Berdua Jangan Bertengkar Lagi Wah Si Upin Nggak Percaya Lagi Sama Aku Gimana Jelasin Ya Sama Upin Mereka Mereka Lagi Di Dalam Semua Lagi Kau Boboy Palsu Wah Bener Bener Ya Ini Kesabaranku Mulai Habis Tidak Akan Ada Lagi Yang Percaya Dengan Mu Boboy Jadi Usahamu Akan Sia Sia Ih Ini Bener Bener Ngeselin Banget Ya Boboy Palsu Tapi Bener Juga Gak Akan Ada Yang Percaya Denganku Gimana Caranya Aku Yakinin Teman Temanku Lagi Wah Bener Bener Aku Akan Merebut Teman Teman Dan Tentunya Aku Juga Akan Merebut Iaya Darimu Wah Ini Gak Bisa Dibiarin Wah Kesabaranku Udah Bener Bener Habis Ini Ini Kumusnahin Aja Wah Palsu Rasakan Rasakan Amaraku Ini Boboy Palsu Iya Wah Wah Aku udah Bener Bener Emosi Abis Sudah Kesabaranku Sama Boboy Palsu Ini Upin Ipin Ini Boboy Palsu Dia Ini Rencananya Mau Ngebut Kalian Dan Iaya Dari Aku Jadi Aku Kasih Pelajaran Sama Boboy Palsu Ini Wah Ini Bener Bener Kalau Gini Ketahuan Siapa Yang Palsu Jadi Kamu Ini Abang Boboy Palsu Ya Upin Abang Boboy Kan Gak Pernah Menyakiti Orang Dia Ini Pasti Yang Palsu Bukan Upin Ipin Waduh Dia Ini Yang Palsu Aku Nyerang Dia Karena Dia Ini Pengen Ngerbot Kalian Sama Yaya Jadi Aku Emosi Jadi Aku Serang Dia Wah Tolong Percayalah Upin Ipin Bubi Kok Teman Teman Yang Lain Gak Bisa Kita Gak Bisa Percaya Sama Kamu Sudah Gini Aja Mending Kamu Pergi Dari Sini Kalau Enggak Kita Bakal Kroyokin Kamu Wah Wah Upin Ipin Sama Yang Lain Gak Percaya Kalau Apin Yang Asli Ejen Ali Wah Dia Juga Gak Percaya Ini Terus Aku Harus Gimana Nih Waduh Ya Kamu Pergi Dari Sini Jangan Pernah Lagi Datang Ke Kampung Durian Untuh Oke Kalau Gitu Kayaknya Aku Harus Sementara Ini Menjauh Dari Mereka Ya Aku Harus Pikir Cara Ini Bagaimana Buat Meyakinkan Teman Temanku Kalau Aku Ini Yang Asli Oke Kalau Gitu Wib Woboh Bukin Ipin Ya Sabar Jatiku Gopal Dan Ejen Ali Alicia Oke Aku Bakal Pergi Dari Sini Ya Bobo Bukin 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 Berhasil Merupu Teman Temanku Mereka Gatau Kalau Yang Lagi Bersama Mereka Itu Adalah Bobo Bersama Bersama Apa Yang Harus Kulakukan Agar Teman Temanku Bisa Percaya Lagi Kalau Aku Ini Adalah Bobo Yang Asli Aku Harus Merupakan Cara Agar Aku Bisa Kembali Lagi Bersama Teman Temanku Aku Sekarang Seorang Diri Teman Temanku Tidak Tapi Aku Harus Memikirkan Cara Agar Aku Bisa Merebut Kembali Teman Temanku Itu Dan Sementara Aku Bakal Tinggal Disini Di Pasar Ini Karena Kalau Aku Pulang Ke Bas Ini Pasti Bobo Bersu Itu Kesana Dan Upin Ipin Dan Teman Teman Yang Lain Bakal Musir Aku Nih Karena Aku Dikirian Palsu Aku Tinggal Disinilah Wah Ini Ada Herobrine Oh Bukan Matanya Tidak Putih Aku Harus Cari Tempat Dan Memikirkan Cara Untuk Menyingkirkan Boboie Palsu Itu Kayaknya Aku Bakal Tinggal Disini Disamping Para Sapi Ini Gak Apa Aku Aku Mikirin Strategi Dulu Ya Aduh Sudah Berapa hari Ini Aku Belum Makan Ini Lapar Sekali Aduh Ini Bapaknya Apakah Saya Boleh Minta Sapinya Satu Pak Buat Dimakan Saya Kelaparan Ini Pak Aduh Ini Perasaan Dulu Ini Bapak Yang Aku Beliin Ini Beli Sapi Itu Dulu Bersama Opin Ipin Kalau Mau Beli Sapi Beli Gak Ada Dagang Sapi Gratis Untuk Gembel Wah Aku 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 Tidak Punya Uang Pak Dan Saya Belum Makan Pak Tolong Pak Kasian Saya Satu Sapi Ini Pak Ternyata Susah Mencari Makan Ya Aduh Gimana Ini Aku Harus Makan Ini Kalau Enggak Aku Bisa Mati Sebenarnya Aku Punya Tabungan Tabungan Uang Di Taman Dinosaurus Itu Tapi Aku Gak Bisa Ngambil Kesana Karena Aku Kan Udah Diusir Jadi Aku Bakal Ditangkap Nanti Kalau Aku Ke Kebun Dinosaurus Ku Itu Ya Padahal Aku Punya Hasil Penjualan Tiket Dari Taman Dinosaurus Ku Itu Aduh Nasib Nasib Sekarang Boboy Asli Menjadi Gembel Ini Gara-gara Boboy Palsu Itu Dan Aku Sampai Saat Ini Belum Dapat Strategi Cara Gimana Menyingkirkan Boboy Palsu Itu Siapa Yang Bisa Tak Ajak Buat Menyingkirkan Boboy Palsu Itu Aku Bingung Apakah Deidara Ini Tapi Deidara Ini Sudah Keluar Dari Akatsuki Dia Jualan Bomb Itu Disana Jadi Gak Guna Nih Deidara Aduh Aduh Gimana Ini Aku Harus Cari Makan Ini Lapar Banget Perutku Wah Ini Mungkin Di Tempat Sampah Ini Ada Makanan Ya Semoga Masih Ada Makanan Yang Bisa Dimakan Ya Kita Cari Disini Ada Gak Wah Semuanya Sampah Semua Ini Gak Ada Yang Bisa Dimakan Wah Lapar Banget Lagi Wah Ini Ini Boboy Palsu Dia Ngapain Disini Sama Upin Upin Sepertinya Aku Lihat Yaya Itu Itu Yaya Kan Disebelahnya Wah Mereka Ngapain Disini Wih Upin Upin Eh Boboy Palsu Kau Ngapain Masih Disini Wah Sepertinya Dia Lagi Mencari Makanan Di Tempat Sampah Waduh Kasian Sekali Ini Boboy Palsu Ya Sekarang Dari Gembel Waduh Kasian Kasian Kalian Ngapain Sama Boboy Palsu Kesini Sama Yaya Lagi Upin Ipin Aku Belum Makan Ini Sudah Berapa Hari Ini Kalian Ngapain Nih Kesini Upin Sama Yaya Juga Abang Boboy Asli Ini Mau Ngajak Yaya Shopping Dan Kapal Pesiarnya Abang Boboy Abang Boboy Baru Beli Kapal Pesiar Yoi Abang Boboy Punya Kapal Pesiar Baru Kapal Pesiar Abang Ejen Ali Dibeli Kemarin Hah Kapal Pesiar Ejen Ali Dari Mana Dia Dapet Uang Ini Boboy Palsu Ini Wah Sepertinya Boboy Palsu Ini Dia Pake Uang Tabunganku Tabungan Uang Taman Dinosaurus Pasti Wah Bener Bener Dia Udah Ngambil Teman Temanku Ngambil Yaya Terus Dia Ngambil Tabunganku Wah Bener Bener Udah Upin Kita Nggak Perlu Perdulikan Boboy Palsu Ini Ayo Kita Berpes Tadi Kapal Pesiar Baruku Yey Oke Bang Kita Biarin Boboy Palsu Ini Kita Tinggal Wah Mereka Udah Pergi Kapal Pesiar Agent Ali Kan Deket Disini Wah Coba Aku Intip Mereka Beli Kapal Pesiar Agent Ali Padahal Itu Tabungan Masa Depanku Sama Yaya Wah Bener Bener Boboy Palsu Dia Udah Ngambil Semuanya Dari Aku Wah Itu Ada Gopal Wah Sahabat Jatiku Juga Diambil Wah Itu Dia lagi Bikin Video TikTok Sama Gopal Ini Sama Yaya Bener Bener Boboy Palsu Aduh Setelah Ini Boboy Palsu Mau Ngapain Dia Udah Berhasil Ngerebut Semuanya Dari Aku Ini Boboy Palsu Itu Telah Menggunakan Semua Tabungan Masa Depanku Dan Iaya Untuk Membeli Kapal Persiar Semua Yang Telah Kumiliki Telah Direbut Oleh Boboy Palsu Baru Kali Ini Aku Merasakan Putus Asal Aku Telah Kehilangan Semua Yang Telah Kemiliki Sudahlah Biarkanlah Mereka Bersenang Senang Mungkin Sudah Saatnya Aku Relakan Semua Yang Aku Miliki Hilang Semua Aduh Wah Tapi Aku Gak Boleh Putus Asa Boboy Itu Tidak Boleh Putus Asa Wah Aku Harus Rebut Kembali Teman Temanku Dan Semuanya Aku Gak Boleh Biarin Boboy Palsu Itu Bertingkah Semuanya Wah Gimana Aku Harus Putar Otak Ini Waduh Tapi Perutku Kelaparan Ini Oh Iya Nah Ini Dia Aku Harus Ketemu Sama Aaron Ini Semoga Aaron Sama Mikasa Percaya Percaya Kalau Aku Ini Boboy Asli Wah Kita Rumahnya Aaron Dulu Lewat Sini Waduh Sempit Banget Jalannya Semoga Mereka Percaya Mana Aaron Semoga Ada Di rumah Waduh Aaron Dimana Oh Ini Aaron Dan Mikasa Waduh Pas Banget Aaron Mikasa Lama Gak Ketemu Berapa Hari Jadi Kalian Sudah Lihat Boboy Palsu Belum Jadi Aku Yang Asli Yang Lagi Sama Opin Itu Boboy Palsu Jadi Tolong Percaya Aaron Mikasa Aku Yang Asli Ini Ini Aku Bajuku Sobek Sobek Kayak Gini Karena Aku Belum Makan Sudah Berhari Hari Aku Jadi Gembel Di Jalanan Gak Punya Tempat Tinggal Kata Aaron Kalau Kita Percaya Kamu Boboy Asli Karena Boboy Satunya Itu Aneh Aaron Percaya Kalau Aku Boboy Asli Syukur Ada Yang Percaya Ini Bener Bener Aaron Mikasa Terima Kasih Kalian Sudah Percaya Kalau Aku Yang Asli Terus Gimana Kita Caranya Mengatasi Boboy Palsu Itu Biar Biar Boboy Palsu Itu Ketauan Kalau Dia Palsu Menyamar Jadi Boboy Kata Aaron Sepertinya Aku punya Ide Waduh Bagus Sekali Aaron Waduh Gak Sia Sia Kita Berteman Ini Aaron Waduh Terima Kasih Aaron Ngomong Ide Apa Ini Aku Penasaran Aaron Kata Aaron Aku Punya Teman Yang Bisa Membedakan Bau Manusia Dan Bau Makhluk Lain Penciumannya Tajam Temannya Aaron Kata Aaron Namanya Tanjiro Kita Harus Minta Bantuannya Semoga Aja Bisa Oh iya Jadi Mungkin Yang nyamar Jadi Bowe Palsu Itu Makhluk Lain Makhluk Yang Bisa Menyerupai Boboy Waduh Bener Juga Aaron Kita Coba Aja Kita Bakal Cari Temannya Aaron Oke Kalau Gitu Aku Tambah Bersemangat Lagi Kita Akan Ungkap Siapa Bowe Palsu Itu Sebenarnya Oh iya Opin Kunci Dari Alatnya Kapten Kaizu Itu Kamu Taruh Dimana Yang Buat Nangkep Herobran Itu Oh Kunci Alat Itu Karena Bang Boboy Sendiri Yang Naruh Di Kamar Rahasia Di Rumah Ku Sebelah Kamar Yang Lupa Kok Bang Bisa Lupa Oh Disitu Enggak Aku Kira Ada Yang Mindain Jadi Aku Cuma Memastikan Aja Wah Bang Boboy Ini Aneh Banget Orang Dia Yang Naruh Sendiri Malah Lupa Sendiri Oke Aaron Mikasa Kalau Gitu Kita Langsung Aja Ketempat Temen Aaron Itu Siapa Tadi Namanya Itu Aku Lupa Ya Katanya Bisa Membedakan Bau Manusia Sama Bau Makhluk Lain Wah Aku Yakin Nih Boboy Palsu Itu Pasti Dia Makhluk Lain Tuh Jadi Kita Segera Mengungkapnya Yuk Aaron Mikasa Kata Aaron Oke Boboy Let's Go Wih Wih Si Aaron Berubah Berubah Menjadi Attack Titan Mode Attack Titan Ini Waduh Kayaknya Ini Tempatnya Temennya Aaron Ini Penuh Rintangan Waduh Sampai Berubah Jadi Ini Apa Namanya Titan Attack Titan Dan Mikasa Ini Dia Nggak Bawa Manuver 3D Nya Waduh Gimana Mikasa Nanti Jadi Mikasa Darat Ini Dia Lagi Jalan Kaki Tapi Nggak Apa Ya Udah Kalau Gitu Kita Langsung Berangkat Ke Rumah Temennya Aaron Dan Mikasa Oke Sekarang Kita Dalam Perjalanan Untuk Mencari Rumahnya Tanjiro Wah Disini Ada Babi Aku Harus Cari Bahan Makanan Boboiboy Sekarang Jadi Gembel Jadi Harus Perlu Makan Sorry Babi Sini Kau Jangan Lari Bentar Dulu Boboiboy Kan Makan Daging Babi Waduh Salah Salah Kita Harus Cari Domba Ini Daging Buat Aaron Aja Ini Aaron Daging Buat Kamu Waduh Hujan Ini Domba Apa Apa Ini Kita Coba Ini Kita Sembleh Pakai Kapak Kayu Kapak Batu Ini Ajar Daging Apa Ini Ya Limit Apa Itu Ya Limit Yaudah Kita Simpen Aja Sama Kita Dapat Wool Ini Oke 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 Kalau Gitu Kita Jalan Dululah Kalian Cari Rumahnya Tanjiro Yuk Bersama Aaron Dan Mikasa Mikasa Darat Karena Dia Tidak Bawa Manuver 3D Dia Wah Kita Kemana Lewat Sini Lewat Sini Walaupun Hujan Walaupun Badai Kita Bakal Tetap Akan Mencari Rumahnya Tanjiro Ya Karena Apapun Yang Terjadi Kita Harus Mengungkap Siapa Sebenernya Boboy Palsu Itu Ya Ada Domba Kita Dapat Lumayan Dagingnya Supaya Bisa Makan Boboy Kelaparan Waduh Kasian Banget Boboy Jadi Gembel Boboy Asli Jadi Gembel Malah Kita Kita Harus Tetap Semangat Nih Aaron Mikasa Semangat Untuk Merebut Kembali Teman Temanku Ubin Ipin Dan Sahabat Sejatiku Gopal Terutama Untuk Merebut Kembali Yaya Kita Harus Semangat Aaron Mikasa Ayo Kita Berangkat Lagi Semangat Terutama Segala Mimpi Mimpi Yang Takkan Pernah Berhenti Dirimu Adalah Sumber Segala Kekuatan Ku Terima Kasih Tuk Luka Ini Ku Tahu Segala Duga Saat Ku Ditaklukkan Dunia Akan Mereka Keku Menji Waini Tuk Terangi Sang Tak Wah Ini Dia Desanya Kita Sudah Sampai Oke Kita Bakal Kesini Widi Mantap Juga Desanya Tapi Kok Sepi Ada Orang Aaron Mikasa Ini Beneran Desanya Tanjiro Bukan Ya Ih Loh Bentar Bentar Kok Kayaknya Aku Gak Asing Sama Desa Ini Ya Wih Kayaknya Gak Asing Desanya Ini Ini Bener Nggak Aaron Ini Desanya Tanjiro Wih Aaron Berubah Jadi Manusia Nih Gimana Aaron Bener Nggak Nih Kata Aaron Benar Boboy Ayo Kita Cari Tanjiro Bener Loh Katanya Ya Kita Cari Coba Cari Tanjiro Ya Ini Ini Kayaknya Eh Ini Kayaknya Desanya Herobrine Ya Wah Iya Kalau Kalian Nonton Itu Aku Sama Ultraman Para Ultraman Itu Berbanyak Melawan Herobrine Disini Waduh Ini Kan Tempat Yaya Diculik Ya Eh Bukan Yaya Dengan Diculik Frostfire Ya Waduh Salah Saya Lupa Ya Pokoknya Ini Desa Herobrine Ini Waduh Ini Desanya Herobrine Ini Kosong Ya Desanya Tapi Kata Aaron Ini Desanya Tanjiro Nih Wah Yang mana Yang bener Nih Wah Ini Bener Bener Tempat Waktu Aku Bertarung Melawan Herobrine Untuk Pertama Kalinya Ini Terus Kita Kemana Nih Gak Ada Orang Ini Kosong Nih Wih Ini Ini Ada Orang Nih Wih Ada Samurainya Coy Samurainya Ini Mungkin Permisi Bang Abang Ini Namanya Tanjiro Ya Temennya Aaron Itu Aaron Sama Mikasa Iya Namaku Tanjiro Lama Tak Jumpa Aaron Mikasa Ada Apa Kalian Kemari Wah Bener Orang Ini Namanya Tanjiro Dan Satunya Siapa Ini Mungkin Saudaranya Jadi Kita Disini Mau Minta Tolong Bantuan Tanjiro Di Tempatku Ada Yang Menyamar Menjadi Diriku Dia Itu Palsu Dan Teman Temanku Gak Percaya Kalau Aku Ini Yang Asli Jadi Aku Minta Bantuanmu Untuk Membedakan Mana yang Asli Mana yang Palsu Jadi Kamu Boleh Bedain Aku Asli Atau Palsu Oh Jadi Begitu Oke Aku 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 Akan Cium Baumu Baumu Adalah Bau Manusia Jadi Kau Ini Manusia Asli Ini Baru Penciuman Yang Sangat Bagus Dia Bisa Mencium Bau Manusia Sama Bau Makhluk Lain Waduh Kalau Gitu Aja Tanjiro Ini Planet Durian Runtuh Biar Bisa Mencium Bau Makhluk Lain Bawa Palsu Oh Iya Ngomong Ngomong Kok Di Desamu Ini Sepi Ada Apa Ini Tanjiro Dulu Desa Ini Aman Dan Bahagia Seluruh Penduduk Bekerja Dan Beraktifitas Seperti Biasa Namun Kita Kedatangan Dua Iblis Yang Sangat Jahat Iblis Itu Membunuh Semua Para Penduduk Desa Dan Yang Hanya Tersisa Hanya Aku Dan Nezuko Kini Aku Ingin Memburu Iblis Itu Wah Mengerikan Juga Ceritanya Jadi Desa Ini Pernah Diserang Oleh Dua Iblis Katanya Oh Iya Aku Juga Pernah Kesini Tanjiro Aku Melawan Herobrine Herobrine Itu Laki-laki Yang Bermata Putih Apa Laki-laki Bermata Putih Itu Dia Iblis Yang Kucari Mereka Yang Menyerang Desaku Aku Ingin Balas Dendam Kepada Iblis Itu Waduh Tanjiro Tau Herobrine Ini Apa Ada Hubungannya Sama Boboy Palsu Itu Wah Ini Semakin Terungkap Siapa Boboy Palsu Dan Tanjiro Juga Menyebut Dua Iblis Wah Dua Iblis Jadi Mungkin Itu Temennya Herobrine Karena Herobrine Yang Satunya Sudah Aku Tangkep Tanjiro Mungkin Lagi Satunya Menyamat Jadi Boboy Wah Bisa Jadi Itu Ayo Kita Segera Menangkap Iblis Yang Satunya Oke Waduh Ini Bisa Kebetulan Gini Waduh Tapi Udah Malem Dimana Kalau Kita Beristirahat Di sini Di rumah Tanjiro Rumah Atau Apa Ini Waduh Kayak Gudang Kita Beristirahat Di sini Dulu Jadi Besok Pagi Kita Bakal Ke Planet Durian Runtur Oke Tanjiro Aaron Mikasa Nezuko Aku Percayakan Semua ini Ke kalian Karena Aku Tidak Bisa Ikut Kesana Rumah Upin Upin Karena Mereka Kan Udah Tidak Ingin Ketemu Lagi Sama Aku Jadi Aku Bakal Nunggu Di sini Dan Semoga Kalian Berhasil Oke WoW BoY Kita Akan Ungkap Siapa WoY Palsu Itu Sebenarnya Oke Tanjiro Terima Kasih Dan Terima Kasih Juga Buat Aaron Sudah Memperkenalkan Aku Sama Tanjiro Ini Kita Bakal Tunggu Mereka Ke Rumahnya Upin Dan Ipin Semoga Kali Ini Terungkap Siapa BoY Palsu Itu Wih Seneng Banget Ya Ipin Kita Tadi Diajak Main Ke Kapal Besiarnya Abang Boboy Waduh Keren Banget Bang Udah Gitu Diajak Ini Belanja Belanja Dan Ditarakter Sama Abang Boboy Yo Upin Aku Seneng Banget Hari Ini Wih Adik Saya Seneng Banget Ya Makasih Abang Wah Abang Boboy Ini Sekarang Baik Banget Nih Udah Krakter Belanja Mereka Main Kapal Besiar Wah Mantep Banget Abang Boboy Ini Tapi Bang Itu Kan Tabungan Masa Depannya Abang Dengan Yaya Tuh Gak Takut Abis Apa Tenang Tabungan Bu Itu Bukan Suma Buat Yaya Tapi Buat Kalian Semua Teman Temanku Abang Boboy Ini Sekarang Baik Banget Mantep Sekali Bang Besok Kita Jalan Jalan Lagi Belanja Belanja Lagi Shopping Shopping Waduh Disini Ada Abang Aaron Sama Mikasa Waduh Tumben Kesini Lama Tidak Kelihatan Ini Siapa Bawa Pedang Panjang Banget Pedang Waduh Awas Nanti Kena Kepala Saya Wih Hampir Kena Kata Aaron Halo Pinitin Kenalin Ini Temanku Tanjiro Pembas Mi Iblis Wih Temannya Abang Aaron Pembas Mi Iblis Waduh Merih Banget Pembas Mi Iblis Kayak Gini Penampilannya Waduh Tapi Disini Tidak Ada Iblis Wah Itu Satu Iblis Tapi Iblis Udah Ketanggap Hero Brand Ternyata Benar Aku Mencium Bau Iblis Disini Apa Iblis Mana ada Iblis Disini Dia Melihat Ke arah Siapa Ini Karanya Bang Boboy Wih Itu Bang Boboy Waduh Ini Hidung Ini Mampat Iblis Itu Menyamar Menyari Boboy Kalian Sudah Tertipu Aku Akan Basmi Iblis Itu Wih Apa Ini Wih Sabar Bang Ini Waduh Aaron Ini Gimana Temannya Abang Aaron Tiba Tiba Mau Nyerang Bang Boboy Waduh Waduh Ini Tanjidor Ini Dateng Dateng Pengen Nyerang Boboy Awas Boboy Aku Masih Ingat Dengan Baumu Iblis Kau Dan Temanmu Menghancurkan Desaku Sekarang Aku Akan Membalas Dendam Dia Lagi Tapi Sayang Kau Sudah Terlambat Rasakan Ini Wih Ada Dua Ternyata Dia Bowie Palsu Kalian Beruah Maju Sini Aku Akan Balaskan Denam Penduduk Desa Wah Ternyata Itu Boboy Palsu Itu Temannya Herobrine Itu Tadi Dan Dia Berhasil Bawa Kabur Herobrine Ini Ipin Ipin Waduh Gak 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 Ini Kemarin Boboy Palsu Dia Nanyain Kunci Buat Ngelepasin Herobrine Dan Dia Sekarang Bawa Kabur Herobrine ini aduh kita ketipu nih Upin waduh gimana nih Upin jadi selama ini kita ini bermain-main dengan bobe palsu terus sekarang bobe asli mana ini woi abang abang bobe asli mana nih aduh saya merasa bersalah ini ya pasti abang bobe asli itu yang pakai baju gembel kemarin itu kasihan banget abang bobe kelaparan ini gara-gara salah salamu Upin kamu yang nudo itu kemarin kan itu kan salamu Upin kamu yang usir loh bukan aku waduh oh iya kan aku yang usir abang bobe ya kemarin aduh gimana ini Bang Eren Bang Tanjiro wah ternyata ini bener-bener pembahasmi iblis ya tenang upin-pin jadi aku tahu dimana bobo yang asli mereka enggak marah kok sama kalian wah yang bener nih Bang waduh kalau gitu saya mau ketemu sama abang bobo ini kasian banget dan saya juga bikin bawa makanan nih buat abang bobo ya pasti abang bobo sudah laparan nih sekarang udah berhari-hari ya abang bobo gak disini oke mari ikut aku kita akan bertemu dengan bobo yang asli wah abang bobo boy abang bobo boy kasihan sekali ya abang bobo ini ternyata ini ternyata ini bobo yang asli aduh 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 kacau nih maafin saya ya bang ya adik saya juga nih maafin bang karena setelah mengira abang bobo ini abang bobo yang palsu maafin maafin kita ya bang ya ini aku bawain stick nih buat abang abang pasti kelaparan kan nih bang makan dulu bang itu bang kurang bang ini lagi nih terima kasih upin-upin iya nih aku belum makan dari kemarin gak apa-apa kok upin-upin aku gak marah sama kalian karena memang bobo palsu itu bisa meniru fisik dan kekuatanku jadi kalian terkecoh iya bang karena mirip banget jadi aku gak tau nih ya iya pun gak tau kemarin bang maafin kita ya bang ya ayo bang kita kembali lagi bang seperti dulu gue senang-senang seperti dulu ya bang ya nih bang wibi juga nih gimana sih dia punya kekuatan Riku dosen ini tapi gak bisa bedain mana bobo asli mana bobo palsu nih kalah sama penciumannya si Tanjiro ya gimana upin mungkin aku gara-gara lama gak latihan sama Naruto sama Sasuke nih jadi berkurang kemampuanku aduh bang wibi ini gimana sih maafin ya bang ya kita berterima kasih juga ya sama abang Tanjiro ini karena berkat abang Tanjiro kita tau nih ternyata itu adalah bobo palsu wah ini siapa nih perlu lihat nih waduh ini kayaknya pacar barunya abang bobo ya waduh selamat abang dapet pacar baru bang kemarin kan ya ya udah direbut nih sar bobo palsu nih waduh abang bobo ternyata gembel gembel gini juga punya pacar baru nih waduh selamat ya bang ya waduh cantik juga nih ceweknya abang bobo ya oke pin pin jadikan kalian sudah tahu nih aku nih bobo asli jadi ayo kita kembali ke base dan melakukan kegiatan seperti biasanya dan satu lagi aku ini pengen makan makanan Kak Ros Kak Ros udah pulang belum wah belum bang Kak Ros masih bulan madu sama kapelan kaizo nih di planet Mars belum pulang eh gimana kalau makan masakannya opah masakannya opah lebih enak loh wah boleh juga tuh aku mau masakannya opah ayo kita ke rumahmu pin pin yey kita bakal bawa abang bobo ke rumah lagi nih akhirnya ini bobo asli ini bobo asli kan nggak pastilah ini bobo asli waduh bang makasih bang ya waduh saya kangen nih sama abang bobo ini walaupun bajunya sobek sobek ini ya kasihan banget nih kalau gitu nanti kita beliin baju abang bobo ya kasihan abang bobo bolong bolong cahe bajunya ayo bang kita ke rumahku bang makan sepuasnya abang lah pokoknya selamat menikmati Terima kasih telah menonton